Selamat datang di Chara Esport, berikut adalah hasil dan jadwal Thailand Master 2023 babak final hari Minggu, 5 Februari 2023. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Chara Esport. Terima kasih. Di pertandingan final pertama dibuka dari sektor Tunggal Putri. Tunggal Putri Cina Zhang Ziman menjadi juara Thailand Master 2023 setelah mengalahkan rekan segaranya Hanyu lewat pertarungan 3 game. 15-21, 21-13, 21-18. Selamat untuk Zhang Ziman. Di partai kedua, pukul 1 siang dari sektor Ganda Campuran. Ganda Campuran Korea, Seo Senjai, Jiayu Jung, yang saat ini berada di peringkat 14 dunia, akan menghadapi Fendianse Hwang Dongping asal Cina, yang saat ini berada di peringkat 24 dunia. Head-to-head, 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Korea. Di partai ketiga, pada pukul 2 siang dari sektor Tunggal Putra. Kejutan Li Chunyi dari Cina Taipei, peringkat 35 dunia saat ini akan menghadapi Eng Kalong Angus dari Hong Kong, yang saat ini berada di peringkat 18 dunia. Head-to-head, kedua pemain belum pernah bertemu sebelumnya. Di partai keempat, pada pukul 3 sore dari sektor Ganda Putra. Ganda Putra Indonesia, Leo Roli Karnado, Daniel Martin, yang saat ini berada di peringkat 13 dunia, akan menghadapi pasangan dari Cina Taipei, Su Ching Heng, Yang Hongwei, yang saat ini berada di peringkat 42 dunia. Head-to-head, kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Di partai terakhir, pada pukul 6.04 sore, dari sektor Ganda Putra. Ganda Putra. Ganda Putra, unggulan tuan rumah, Ben Yapa Aimsard, notakan Aimsard, yang saat ini berada di peringkat 13 dunia, akan menghadapi pasangan dari Korea, Baik Hana, Lee Songhae, yang saat ini berada di peringkat 53 dunia. Head-to-head, kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Itu tadilah jadwal lengkap partai final Thailand Master 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSpot. Terima kasih.